Jelang pelaksanaan tahun baru Imlek, Lenteng Jyoti Kiong di Kabupaten Tulungagung dipercantik dengan beragam hiasan. Berbagai macam hiasan seperti lampion dengan nuasa Imlek mulai dipasang di sekitar Klenteng. Perayaan Imlek di Klenteng ini akan berlangsung dengan sederhana karena masih dalam suasana pandemi COVID-19. Pihak Klenteng juga meniadakan sembahyang bersama Jelang Imlek. Jemaah masing-masing akan melakukan sembahyang secara individu. Dalam sistem penanggalan Tionghoa, tahun depan merupakan tahun macan air. Sionaga akan mendapatkan keberuntungan dan rejeki melimpah di tahun tersebut. Terdapat empat siong yang akan mendapat siong yakni sion monyet, babi, ular, dan macan. Mereka harus menggelar ritual untuk membuang sial sebelum perayaan Imlek. Dalam tahun macan air ini, diharapkan keberkahan akan melimpah dan kondisi Indonesia berangsur membaik. Persiapan Imlek di Klenteng ini bagaimana? Persiapan kita sudah 50 persen, belum semuanya terpasang. Untuk pelaksanaannya, ada tema tertentu nggak Cik untuk tahun ini? Tahun ini kita sederhana, karena kita 2 tahun yang lalu masih pandemi. Jadi ya kita sederhana. Persiapannya apa yang tadi? Persiapannya kita masih persiapan pasang lampion. Nanti kita mau pasang lilin juga. Untuk penyalaannya tanggal 31. Lampion ini hanya sedikit, kira-kira sekitar 200-an. Cik, untuk tahun ini siongnya apa Cik? Tahun ini kita mau masukin tahun macan air. Maknanya Cik? Macan air maknanya ya apa ya. Semoga di tahun ke depan kita tidak kenal. Klenteng Jyoti Kiong ini terletak di Kelurahan Kampung Dalem, Kabupaten Tulungagung. Bangunan tersebut diketahui dibangun pada tahun 1865 dan sudah berusia 156 tahun. Dari Tulungagung, Sogi Pamungkas, KSTV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.